Manfaat Daun Anggur Untuk Kesehatan Tanaman anggur saat ini sudah banyak digunakan sebagai salah satu tanaman perkebunan dan sudah dilakukan budidaya. Untuk menghasilkan jenis anggur yang baik juga telah dilakukan beberapa eksperimen persilangan sehingga rasanya jauh lebih enak. Tumbuhan anggur hidup dengan cara merambat sehingga membutuhkan media pada saat penanamannya. Warna buah anggur ada yang merah, ungu, dan hijau tergantung dari jenisnya masing-masing. Saat ini permintaan akan anggur tidak pernah turun dan terus naik, baik untuk permintaan buah segarnya maupun permintaan produk turunannya, wine, atau kismis. Oleh karena itu pembudidayaannya sangat pesat karena harganya yang sangat maha. Bukan hanya buahnya saja yang sangat enak dan memiliki hasiat, namun bagian daunnya dari anggur juga sangat bagus untuk tubuh. Berikut adalah manfaat daun anggur untuk kesehatan. Yang pertama, sebagai obat saryawan dan obat sakit tenggorokan. Saryawan dan sakit tenggorokan merupakan jenis penyakit yang kerap kali menjangkit manusia. Jika Anda mengalaminya, Anda bisa menggunakan ramuan daun anggur. Caranya sangat mudah, yaitu Anda hanya perlu merebus segenggam daun anggur dengan 2 gelas air putih hingga mendidih, dan biarkan sampai tersisa 1 gelas saja. Setelah matang, Anda bisa menggunakan ramuan tadi untuk berkumur sebanyak 2 kali sehari. Lakukanlah secara rutin hingga sakit tenggorokan dan saryawan sembuh. 2. Sebagai obat diare dan sakit kepala. Cara mengobati diare dan sakit kepala dengan menggunakan daun anggur dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan meminum ramuan rebusan daun anggur secara rutin tiap hari hingga diare dan sakit kepala meredah. Caranya sangatlah mudah, yaitu dengan merebus beberapa halai daun anggur sama 15 hingga 18 menit saja, dan kemudian tunggu hingga dingin. Setelah itu, minumlah ramuan tersebut. 3. Sebagai peluruh air seni. Jika Anda mengalami sakit dan masalah pada buang air kecil, sebaiknya Anda tidak menyepelekan hal tersebut karena bisa membuat Anda mengalami berbagai penyakit yang lebih serius. Cara menggunakannya sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil beberapa halai daun anggur hingga 15 gram saja. Kemudian rebuslah daun anggur tersebut selama 15 menit hingga mendidih. Kemudian saring dan minum ramuan tersebut sebanyak 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang lebih maksima. Jika Anda tidak suka dengan rasa dan aromanya, Anda bisa menambahkan gula jawa atau daun salam supaya rasa dan aroma lebih enak. 4. Mengobati saryawan, sakit gigi, dan radang gusi. Cara mengobati saryawan, sakit gigi, dan radang gusi dengan menggunakan daun anggur juga tidak begitu jauh berbeda dengan ramuan sebelumnya, yaitu dengan merebusnya dan kemudian gunakan air tersebut untuk berkumur sebanyak 3 kali sehari supaya hasil lebih maksimal. Ramuan tersebut juga bisa Anda gunakan jika Anda mengalami masalah bau mulut. 5. Sebagai ramuan untuk meremajakan dan mencerahkan kulit. Daun anggur juga sangat baik khasiatnya untuk kecantikan wajah dan kulit. Bagaimana caranya? Sangatlah mudah dan bisa Anda lakukan ketika di rumah. Caranya ambillah beberapa halai daun anggur yang sudah tua kemudian tumbuk hingga halus. Setelah halus, kemudian rebuslah dengan 2 gelas air saja dan gunakan panik yang terbuat dari aluminium. Setelah matang, air rebusan tersebut bisa Anda gunakan untuk membasu wajah atau mandi, sedangkan ampasnya dapat Anda gunakan sebagai masker wajah. 6. Dibuat sebagai makanan Selain untuk obat, ternyata daun anggur juga bisa digunakan sebagai aneka sayuran. Anda bisa membuatnya menjadi sayur bening, tumis, pepes, dan aneka makanan lainnya. Selain rasanya yang enak khasiatnya juga bisa menumbuhkan nafsu makan, jadi sangat baik untuk tumbuh kembang pada anak-anak. Selamat menikmati.